Halo, selamat menikmati, hari ini kita akan belajar tentang variable dan tipe data sebelumnya sudah saya berikan materi tentang variable dan tipe data ya berapa powerpoint, nanti dibaca dulu powerpointnya bagaimana kita membuat program menggunakan variable dan data jadi variable itu adalah pengenal identifier dalam sebuah program kenapa dibuat identifier? pertama begini, bahasa C++ itu sebenarnya mesin-mesin yang menggunakan bahasa C++ itu tidak mengenal bahasa kita jadi makanya kita bisa menggunakan bahasa kita menggunakan dalam bentuk variable seperti itu, intinya variable ini fungsinya adalah untuk pengenal saja identifier nah variable sendiri nanti dibuat berdasarkan tipe data jadi misalkan kita mau berupa angka, angka bulat, maka kita bisa menggunakan integer contoh tipe datanya adalah integer misalkan seperti ini integer lalu kita bisa membuat variable, variablenya bisa berupa satu karakter saja misalkan variable A atau juga bisa menggunakan kata-kata atau string, contohnya seperti ini nah hati-hati menggunakan penamaan variable ya jika untuk penggunaan nama variable, kalau misalkan menggunakan huruf saja maka dia tidak diperbolehkan menggunakan spasi kesensitif ya, hati-hati teman-teman ketika membuat variable menggunakan kesensitif contohnya huruf besar dan huruf kecil disini huruf U ini adalah huruf besar dan nanti untuk pembatang variablenya semuanya harus menggunakan huruf besar kita berikan contoh seperti ini variable kita bisa berikan nilai ya nah lihat disini ketika kita membuat variable maka ketika ada pemanggilan variable ya jumlah uang maka pemanggilan variablenya harus juga sama ya teman-teman ya jangan lupa ya jika kita membuat variable maka ketika kita memanggil variable tersebut penulisannya harus sama tidak boleh ada yang berbeda ini yang disebut dengan kesensitif apabila dia pemanggilannya berbeda misalkan yang tadi kita buat di variable ada huruf besar lalu pemanggilannya ada huruf kecil maka dia tidak akan terkoneksi seperti ini lihat bedanya variable ketika kita tandai, kita block maka variable pemanggilnya tidak akan terhighlight berwarna merah tapi apabila kita ubah menjadi sama ketika kita block variablenya maka dia akan terhighlight warna merah ketika terhighlight warna merah seperti ini maka ini berarti sudah terkoneksi atau program yang benar lalu kita lanjutkan setelah memasukkan nilai dari variable variable tersebut bisa kita munculkan kita munculkan menggunakan sintaks CR CR ini fungsinya adalah untuk menampilkan tulisannya anggilkan nah hati-hati pada saat kita memanggil variable yang usahakan variabel yang kita buat atau kita panggil harus sama seperti ini disini kita melakukan pemanggilan variabel ketika kita highlight, maka ini akan terkoneksi dengan pembuatan variabel di atas seperti ini jika dia ada karakter yang berbeda misalkan tidak ada underscore maka ketika kita highlight maka tidak terkoneksi dengan variabel di atasnya jadi harus sama selamat menikmati seperti ini jadi maksudnya adalah integer tipe data integer jumlah uang ini variabel ini variabel jumlah uang jadi ini adalah variabel variabel jumlah uang dengan tipe data integer atau pinangan bulat dengan nilai seribu akan ditampilkan akan ditampilkan atau c-up tulisan jumlah uang semula jadi jumlah uang semula ini akan ditampilkan terlebih dahulu setelah jumlah uang semula maka akan muncul nilai dari variabel jumlah uang berupa nilai seribu jadi setelah tulisan jumlah uang semula maka akan muncul angka seribu endline ini atau endl ini adalah batas baris lalu disini ada tulisan return 0 kenapa dituliskan return 0 di penutupnya supaya nilai tersebut akan ditampilkan terus menerus atau terjadi looping setelah ditampilkan maka dia akan kembali ke atas programnya ke main lalu akan muncul lagi seribu begitu seterusnya secara continue maka ketika kita build and run atau menekan f9 maka akan ada hasil seperti ini jumlah uang semula adalah seribu begitu ya teman-teman untuk pembuatan area bro selamat menikmati